Pelaku penipuan investasi budidaya Lele Aliman Sutrisno menjalani persidangan dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi. Aliman dituntut 3 tahun penjara dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi Noraida Silalahi membacakan tuntutan terdakwa dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Romi Sinatra dengan dua hakim anggota, Hakim Syafrizal Fahmi dan Hakim Otto Edwin di Pengadilan Negeri Jambi 26 Oktober 2022. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelus Hakim penghukum terdakwa Aliman Sutrisno dengan pidana penjara selama 3 tahun. Jaksa menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan dakwaan Jaksa sebelumnya, terdakwa melakukan penipuan terhadap ratusan orang di Jambi melalui investasi budidaya lele. Terdakwa Aliman melakukan perbuatannya secara bersama-sama melalui PT. Darsahakam Darussalam Mitra Indotama dan berperan sebagai orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Irma Wahida, Herianto, Dodi Sulaiman, dan Medi Siswanto yang telah dilakukan sejak Juli 2019 sampai Juli 2021. Dalam dakwaan penuntut umum, diterangkan jika uang yang sudah diterima tidak digunakan terdakwa untuk usaha, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi dan dikirim untuk pengurus perusahaan lainnya yang berada di Palembang. Dalam proses penyidikan, diduga ada sebanyak 200 orang yang menjadi penipuan investasi budidaya lele tersebut dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah.